Buat sahabat yang cari vila mewah untuk hunian pribadi maupun disewakan, ini dia. Dekat ke Malioboro maupun ke Tuku Jogja, fasilitasnya lengkap dan bangunannya berkualitas serta ada kolam renang pribadi. Tunggu apa lagi? Lihat dan miliki sekarang juga. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! 15 miliar seperti apa? Nah, ini. Coba deh sahabat nantinya lihat sampai akhir dan boleh di komen seperti apa penilaiannya ya. Ini rumah dengan luasan tanah 636 dan bangunannya yaitu 450. Ini ditawarkan untuk dijual sekaligus juga untuk disewakan. Jadi, buat sahabat yang pemburu homestay mewah, ini cocok banget nih. Atau vila mewah, nah ini salah satunya. Akses jalannya mudah banget dan ini ada di dalam ring road dekat ke Tugu, Yogyakarta. Karpot lapang sekali. Bisa sampai 4 mobil di karpotnya dan tambah lagi 2 mobil di garasi. Tapi idealnya sih memang 2 mobil di depan, 2 mobil di dalam. Jadi, kalau satunya untuk keluarga besar, cocok sekali. Nah, ini untuk garasinya. Pintu utama ada di sebelah kiri. Kita masuk dari pintu utama ya. Ini tamannya udah rapi. Apabila untuk potret-potret, atau untuk Instagram, ataupun untuk TikTok, nah ini cocok banget. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk, kita masuk ke dalam rumahnya. Nah, ini dia sahabat. Untuk ruang tamunya lega banget. Dan sudah ada sofa yang lega. Jadi, sahabat udah nggak usah khawatir. Ini bisa menampung banyak orang. Dan harga sewanya juga masih terjangkau. Boleh bandingkan dengan yang lainnya. Begitu kita masuk, tadi ada garasi. Garasi connect dengan kamar asisten, kamar mandinya, beserta gudang. Lalu, dari ruang tamu, kita tertuju ke ruang keluarga yang lega dan mewah sekali. Kualitasnya juga bagus. Dan sudah full furnish, sahabat. Misalkan mau langsung disewakan juga, mau dilanjut, bisa. Atau mau sahabat kuni juga bisa banget. Ini masih banyak space kosong ya. Yang masih bisa dimaksimalkan. Misalkan di sini kasih meja panjang. Lalu ada hiasan-hiasan. Itu juga cakep sekali. Nah, di sini ada pantry, sahabat. Jadi, udah lengkap. Nanti juga udah perlengkapan. Baik dari untuk gelas sama lain-lainnya udah disiapkan juga. Nah, jadi jangan khawatir. Nah, ini baru launching ya. Jadi, gris. Baru banget. Jadi, kalau sahabat mau pakai rumah mewah di Jogja, ya ini dia. Ini ada meja kursi makan. Dan di bawah ada satu kamar tidur. Di lantai atas ada lima kamar tidur. Ini bisa menampung sampai 30 maupun 50 orang. Tempat tidurnya lega semua. Yaitu 180 cm. Dan ada satu kamar tidur juga, yaitu 2 meter. Cakep banget kan? Khusus untuk kamar ini memang dapet siuk olam renang. Jadi, bisa jadi ini untuk tuan rumahnya. Kita lihat. Belakang ini taman luas. Kolam renangnya cantik banget. Nah, ini udah ada backdropnya juga. Lengkap dengan almari, wardrobe. Walau ini closetnya juga cantik. Sudah ada cermin. Nah, ini masih baru banget nih. Sahabat, boleh deh. Kalau seandainya mau survei, mau lihat. Atau mau nginap di sini juga bisa. Nah, ini untuk kamar mandinya. Dengan motif marmer, sahabat. Pasti ada washtafel dan cermin. Serta basah kering. Jadi, perawatannya mudah banget. Di setiap kamar, plafon serta untuk lampu gantungnya udah cantik sekali ya. Nih, untuk AC udah disiapkan juga. Lampu tidur sudah lengkap. Nah, sahabat. Untuk area belakang, ini dia. Ini favorit nih. Ada teras, ada untuk santai, meja kursi. Dan ini dia. Taman. Misalkan mau bermain anak, juga bisa di sini. Nah, kolam renangnya lega banget. Hampir 10 meter ya. Jadi, ideal banget untuk berenang. Misalkan sahabat dengan keluarga. Untuk santai. Singgah di Jogja, dekat kemalioboro. Kalioboro dan mewah. Ya, ke sini aja. Bisa hubungi Mas Rika. Atau mau cari hunian istimewa. Tinggal dipakai. Dan full furnish. Ini juga dia. Jadi, alternatifnya bisa dibeli. Bisa disewa. Tapi kalau sewa, cukup di harian saja ya. Dan sahabat, di sini ada ruangan bilas. Jadi, nggak kelihatan kan dari sana. Nah, ini. Ini untuk tempat bilasnya. Setelah berenang, jangan khawatir. Nggak usah pakai masuk. Udah di sini. Bawa handuk. Udah. Selesai sudah. Untuk malam hari, siang hari. Bisa, sahabat. Dan dindingnya tinggi banget tuh. Pastinya sudah aman sekali. Ini ada akses juga, sahabat. Ke sisi samping ya. Coba untuk kamera dari dalam. Kita dari sini. Nah. Ini dia. Kita masuk ya. Ting. Nah, tertuju di sini, sahabat. Jadi, di sini ada dapur. Dapur basah. Ini ada piton island. Ya, minimalis lah. Meja kecil di tengah. Lalu, di sini ada kompor tanamnya. Nih, lengkap nih. Gelas, segala macam. Dan sahabat sudah disediakan kopi, teh. Sempat masak. Dan jangan khawatir, di sini juga ada penjaga. Jadi, misalkan ada kebutuhan lain. Air galonnya habis. Ataupun lainnya, gasnya sudah habis. Sudah langsung dilayani dengan cepenuh hati. Nah, lantai satu sudah ya. Nah, tadi konek lagi ke ruang servis ataupun lebih ke kamar asisten beserta kamar mandinya. Nah, ini pemanfaatan bawah tangga juga maksimal sekali. Lanjut, kita naik ke lantai atas. Nah, di samping itu, sahabat. Ini tangga nyaman sekali ya. Landai. Meskipun bangunannya tinggi, tapi tangganya dibikin seminimal mungkin ya. Jadi, untuk orang tua ataupun anak-anak, nyaman sekali. Tidak terlalu capek. Selanjutnya, sahabat. Di lantai atas juga masih ada dapur serta minibarnya. Jadi, tanpa harus kita turun ke lantai bawah. Di lantai atas sudah disiapkan juga untuk pantry-nya nih. Nah, situ. Cakep kan? Ada wastafel juga di sini. Untuk instalasi air panasnya sudah siap juga. Nah, selanjutnya di sini juga ada kamar mandi luar. Untuk aktivitas di luar ya. Lengkap. Nyaman banget nih. Sudah ada eskausnya juga. Selanjutnya, sahabat. Kita lihat dari kamar depan ya. Nah, di kamar depan ini. Cakepnya. Minta ampun. Sudah lengkap dengan tempat tidur yang istimewa. Ada lampu LED-nya juga di bawah. Jadi, permainan lampunya enak banget. Dan menariknya kenapa dibikin lapang seperti ini. Misalkan ada tamu 30. Jadi, tidak usah khawatir. Sudah disiapkan extra bed. Jadi, extra bed-nya dari ukuran 160 cm. Nyaman kan? Satu kamar bisa untuk satu keluarga. Orang tua dan anak misalkan. Jadi, bisa sampai lima keluarga di sini. Nah, selanjutnya. Ini balkonnya, sahabat. Balkon depan. Wow. Nyaman banget kan? Dan ini konek dengan kamar sebelah. Tuh. Cakep ya. Ini kamar yang ketiga. Lebih kecil. Sudah disiapkan untuk almarinya. Kamar mandi dalam juga. Untuk motif, kamar mandinya tidak jauh beda dengan kamar mandi sebelumnya. Hanya bedanya dari sisi ukuran saja ya. Sepoy-sepoi anginnya. Untuk sewanya cukup di 3 juta saja per malam. Untuk lima kamar tidur ya. Tanpa tambahan extra bed. Tapi kalau seandainya tambah extra bed. Yaitu mulai dari 100 ribu untuk per item extra bed. Nah, sahabat. Ini ada pintu khusus. Pintu khusus ini untuk ruang servis. Jadi, dari tangga tertuju ke kamar ART. Beserta kamar mandinya. Dari garasi ya. Masuk di sini untuk ruang servis. Jadi, cuci dan jemur ada di sini. Apabila sahabat dibutuhkan untuk ruang cetrika. Juga bisa di situ. Jadi, kalau seandainya punya rumah ini. Sudah istimewa. Memang harus disiapkan ART-nya. Nah, selanjutnya ini sahabat. Untuk lantai atas ada ruang keluarga. Yang lega juga. Sofanya luas banget. Ini nanti kalau seandainya sudah ada karpetnya. Sudah makin nyaman sekali ya. Nah, selanjutnya ada dua kamar lagi. Di sisi belakang. Untuk kamarnya. Desainnya minimalis ya. Tidak jauh beda dengan yang di bawah maupun yang di samping. Jadi, kesannya juga sama untuk setiap kamar. Perbedaannya adalah bentuk dari ruangannya. Serta di sini ada wall-in closet-nya juga cukup bagus. Di sini ada kamar mandi. Kamar mandi sama. Tuh. Dan ini konek dengan balkon belakang. Nah, coba kita lihat kamar yang terakhir. Ini dia. Kamar terakhir. Nah, sahabat apabila punya atau beli rumah ini nantinya juga tinggal disiapkan. Pasang televisi setiap kamar sudah siap ya. Sudah ada instalasinya. AC sudah ada untuk setiap kamarnya. 3.4 pk ya. Dan di sini untuk wall-in closet. Dan di sini kamar mandinya. Jadi, kamar mandi sudah hampir sama semuanya. Dari motif lantai beserta dindingnya. Selanjutnya yang terakhir nih. Balkon belakang. Cakep banget tuh. Kita langsung bisa tertuju ke kolam renang dan taman. Yang betul-betul istimewa. Tunggu apa lagi nih? Di sini juga ada meja kursi santai. Jadi, sahabat. Oh iya. Ada juga tipe yang kecil nih. Yang masih tersedia dengan tidak jauh beda. Modelnya klasik. Mediteranian. Tropis ya. Ini di area dalam ring road juga. Dengan luasan tanah 221. Harganya cukup di 4,5 miliar. Tapi kalau ini sudah saya sampaikan dari awal. Yaitu 15 miliar. Itu masih bisa nego dengan pemiliknya. Jadi, jangan khawatir. Bisa langsung jumpa juga dengan pemilik. Harga sudah pasti transparan. Semoga bermanfaat. Dan siapa tahu sahabat cari villa untuk dihuni. Untuk dimiliki sendiri. Ini. Apabila untuk disewakan juga bisa ini. Jadi, sewanya untuk ratenya. Permalam. Untuk weekday. Yaitu di 3 juta. Dan weekendnya. Yaitu di 3,5 juta saja. Apabila ke hike season. Tahun baru. Liburan. Itu cukup di 5 juta saja. Cakep kan? Jangan khawatir. Ini sudah dekat ke kota Jogja. Aksesnya mudah. Ke stasiun juga dekat. Ke bandara mudah. Lalu ke Malioboro. Maupun ke Tugu Jogja. Terjangkau banget. Kuliner. Sudah banyak banget. Di sini ada yang terkenal juga ya. Jadi, yuk buruan. Beli sekarang juga. Mumpung masih ada. Mumpung masih fresh. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum. Terima kasih telah menonton video ini. Dapatkan rumah mewah impianmu. Bersama Rikaris. Jangan lupa subscribe. Dan bunyikan loncengnya. Supaya tidak ketinggalan info-info rumah mewah berikutnya.